Seorang anak 5 tahun di Cina memukau banyak warganet setelah menggunakan kamera seharga 1 miliar rupiah milik ayahnya untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Dalam video yang diunggah oleh Ao Kundo Yin ayahnya, tampak Meng Meng menggunakan kamera yang ukurannya hampir sama dengan dirinya, bahkan ia juga mengatur fokus lensa. South China Morning Post melaporkan ayah dan anak tersebut berasal dari kota Guiyang, provinsi Guichou. Sang ayah bernama Chang Ruisin memang merupakan seorang fotografer profesional. Ia bahkan pernah memenangkan China Drone Imaging Competition di tahun 2019 dan menjadi direktur drone untuk serial TV dokumenter Aerial China. Saya sering membawa Meng Meng bersama saya ketika pergi syuting. Ia belajar cara mengoperasikan kamera dengan melihat saya melakukan pekerjaan fotografi dan videografi, kata Chang. Menurutnya, kamera yang digunakan Meng Meng adalah lensa kelas atas seharga lebih dari 500 ribu yuan atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Itu adalah kamera Red Digital Cinema Komodo yang mendukung perekaman video hingga resolusi 6000 piksel. Chang bercerita bahwa itu adalah percobaan pertama Meng Meng menggunakan kamera untuk merekam video dalam rangka mengerjakan tugas sekolahnya tentang pengamatan hewan kecil. Chang mengaku tidak terlalu berharap putrinya menemukan gairah untuk belajar fotografi dan videografi saat ini. Namun menurutnya, fotografi sudah mengalir dalam darah keluarganya karena ternyata ayah Chang juga seorang fotografer. Video ini pun langsung menarik perhatian warganet dan banyak yang menganggap ini hal yang lucu mengingat Meng Meng menggunakan kamera kelas atas hanya untuk mengerjakan tugas sekolah. Terima kasih telah menonton!